Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Kita Bertemu lagi Untuk melanjutkan pergilan kita di materi Ulumul Quran dan Ulumul Hadis Semester pertama 6 pertemuan pertama Kita sudah menyelesaikan materi Ulumul Quran Saatnya kita masuk ke sesi yang baru Kita akan mempelajari Ulumul Hadis Oke Di Ulumul Quran Kita sudah banyak belajar Mengenai seperti apa Cara kita memahami kita mengenal Al-Quran Dan cara berinteraksi dengan Al-Quran dengan interaksi yang benar Prinsipnya seperti ini Prinsip seorang itu berinteraksi Dalam interaksi adalah Semakin Anda dekat dengan teman Anda Maka akan semakin banyak Rahasia yang teman Anda berikan kepada Anda Ketika Anda pertama berkenalan Hanya mungkin hanya tahu nama Atau nama telpon Semakin lama Semakin Anda berteman Banyak cerita yang diceritakan Juruhatan Bahkan rahasianya pun diceritakan kepada Anda Itu adalah prinsip berinteraksi Begitu pun dengan Al-Quran Ketika Anda dekat dengan Al-Quran Semakin dekat lagi dengan Al-Quran Maka akan semakin banyak Rahasia yang ada dalam Al-Quran Yang akan dipertahankan kepada Anda Maka jangan berharap Anda akan dapat Memeroleh rahasia-rahasia yang terdapat dalam Al-Quran Ketika Anda tidak dekat dengan Al-Quran Ini adalah prinsip berinteraksi Oke kita langsung masuk kepada Materi yang kedua Atau tema besar kedua Dua kita adalah ilmu hadis Pada pertemuan kali ini Kita mengenal dulu tentang hadis ya Saya kira hadis ini sudah familiar lah Di kalangan kita bersama Anda, saya, mungkin hampir tiap hari Mendengar kata hadis sejak kecil Namun apakah kita benar-benar memahami Apa itu hadis? Anda sering menyatakan ini hadis sahih Ini hadis doib Apakah Anda tahu hadis suhai itu apa? Atau hadis suhai itu apa dan bagaimana? Mungkin kita sering mendengar kampanye Kita kembali ke Al-Quran dan hadis Kampanye nya kita dengar Tetapi pembelajaran kepada hadisnya Ini yang gak pernah kita lakukan Atau kita ketahui Di Indonesia sendiri ataupun di dunia Sudah langka sekarang Sarjana yang ahli dalam bidang ilmu hadis Terakhir guru besar Kita dalam ilmu hadis Beliau Profesor Dr. Alim Sofa Yaakob Yang mengampu Apa namanya? Darus Sunnah Sudah pulang ke Rahmatullah Salah satu ahli hadis kita di Indonesia Dan sampai saat ini belum kita menemukan Ahli-ahli hadis yang lain yang bermunculan di Indonesia Karena ilmu hadis ini salah satu ilmu yang Ruwet Apa ruwet gitu ya Ngelimet gitu ya Yang susah dipelajari Butuh hafalan dan pemahaman yang tinggi Makanya tidak banyak atau tidak dinamati Ilmu hadis ini atau hadis ini Oke Kita mengenal dulu yang pertama adalah hadis Hadis ini Secara bahasa artinya lawan daripada Qodim Hadis itu sesuatu yang baru Kalau Qodim itu sesuatu yang lama Atau dalam ilmu ulama hadis Mengenal adalah Hadis ini adalah sesuatu yang dibicarakan dan dinukil Jadi kalau hadis itu kita katakan kabar atau berita Sesuatu yang dibicarakan Kemudian dinukil itu dipindahkan Dari si A, si B, si C Dari seorang ke seorang lainnya Dari guru ke muridnya Atau dari bapak ke anaknya Ketika dia membicarakan sesuatu Kemudian dibicarakan lagi anaknya Kemudian dibicarakan lagi oleh anak temannya Kemudian temannya ke temannya lagi Ini adalah yang dikatakan dengan hadis Atau sesuatu yang dibicarakan dan dipindahkan Atau dalam ilmu hadis dikenal Sesuatu yang dibicarakan ini bisa dikatakan menjadi hadis Apabila sesuatu yang dibicarakan ini Kita menyatakan sumbernya dari Nabi Muhammad Apapun itu bentuknya Kalau kita menyatakan ini adalah Datangnya dari Nabi Maka pembicaraan ini secara tidak langsung Sudah merupakan sebuah hadis Baik dari perkataan Nabi Saya mendengar Nabi berkata Atau baik perbuatan Nabi Saya melihat Nabi Seperti ini ketika melakukan sholat Atau baik dari Apa namanya Penetapan beliau Atau dari isarat Penetapan seperti ini Setelah ada orang sholat Kemudian Nabi tidak melarang Maka Nabi dengan kata lain membolehkan Atau ketika ada seorang sahabat Dari suku yang lain memakan Apa namanya Biawak ya Seperti kita biawak Nabi tidak melarang Tapi Nabi tidak memakan Dengan alasan saya belum familiar dengan makanan ini Maka makanan ini boleh Ini adalah salah satu bentuk ketetapan Nabi Atau dengan isarat Nabi beberapa hal kasus dia memberikan Dengan bahasa isarat Asia Muhakkada, Wahakkada, Wahakkada Asia Muhakkada 10, Wahakkada 20, Wahakkada 30 Berarti siam itu bahasa itu 30 Hari ini dengan isarat Atau sifat beliau Maka kalau kita mencarakan Nabi itu Wajahnya seperti rembulan Kulitnya bersinar seperti cahaya Rambutnya tidak ikal dan tidak lurus Dan seterusnya Itu juga bagian dari hadis Makanya kalau teman-teman pernah ingat Dulu Di Perancis Ada salah satu perusahaan namanya Charlie Hebdo Itu sempat membuat film tentang Karikatur Nabi Muhammad Belum sempat rilis film ini Sudah mendapat Perlawanan dari atau penolakan Dari berbagai umat islam Di penjuru dunia Pertanyaannya mengapa Film ini menjadi kontroversial Atau dilarang tayang Padahal kita tahu Banyak sekali film-film Dengan karikatur Yang mengisahkan cerita para Nabi Dari Nabi Adam Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Dan semuanya ada karikaturnya Tetapi tidak ada satupun Ormat Islam yang Memprotesnya Padahal itu juga Nabi Tetapi ketika Nabi Muhammad Kenapa Banyak memperoleh Atau memperoleh Larangan dari berbagai umat islam Jawabannya disini tadi Di pengertian H Hadis Sifat Nabi Muhammad Kenapa Kalau yang dalam film itu Karikaturnya tidak sesama persis Dengan kondisi Nabi Atau tidak sesuai persis Sifat Nabi Maka Karikatur itu sudah Berdusta atas namana Nabi Atau bisa dikatakan Itu hadis Palsu Kenapa dikatakan film itu Sebuah hadis Karena Berhubungan dengan Nabi Muhammad Jadi apapun Itu Yang pokoknya dikatakan Berkaitan dengan Nabi Muhammad Itu adalah sebuah Hadis Inti Mudahnya hadis itu Seperti itu Sampai disini jelas ya Jadi hadis itu Apapun itu bentuknya Kalau disandarkan Atau disumberkan Dari Nabi Muhammad Maka itu sebuah Hadis Oke Saya kira Bisa dipahami Sampai disini ya Ada istilah Hadis Atau sunnah Kita kembali pada Al-Quran dan hadis Atau pun Al-Quran dan sunnah Kira-kira hadis dengan sunnah Sama atau tidak Secara umum Hadis itu ya Ya sunnah Sunnah Nabi Atau pun hadis Nabi Tetapi ada beberapa Ulama yang spesifik Menyatakan perbedaannya Kalau hadis itu Semuanya yang disumberkan Atas Nabi adalah hadis Tapi sunnah Hanya terkait dengan Perintah dan larangan Atau amaliyah Dalam bidang perintah Nabi Dan larangan Nabi Itu adalah bagian daripada Sunnah Nabi Oke Oke Saya lanjutkan Setelah kita mengetahui Yang namanya Hadis tadi Atau sunnah itu Bagian yang terpenting Dalam sebuah hadis itu Ada tiga Yang pertama adalah Sanat Yang kedua adalah Matan Yang ketiga adalah Perawi Nah Saya kira Ketiga hal ini Masih asing ya Di telinga teman-teman Tetapi Mau tidak mau Kita harus tahu Detail Kalau ingin menyatakan Sebuah hadis Maka harus ada Tiga unsurnya Pertama ada sanatnya Kedua ada matannya Ketiga ada Perawi Apa itu sanat Apa itu matan Apa itu rawi Mari kita sama-sama Perjelas Sanat itu jalan Yang menyampaikan kita Kepada Matan hadis Jadi Misal Nabi menyampaikan Sebuah Perintah Kemudian ada sahabat Sahabat nanti Ketabiin Tabi-kutabi Dan seterusnya Ini adalah namanya sanat Jalan yang menyampaikan Berita itu Kepada Nabi Kemudian matan Matan adalah Isi beritanya Kemudian perawi adalah Orang yang Menerima berita itu Kemudian menuliskannya Dalam sebuah Kitab Atau sebuah Buku Lebih jelasnya Kita lihat contoh ini Ini adalah Sebuah Hadis Yang namanya hadis Hadis itu Mesti ada sanatnya Seperti ini Hadasana Sulaiman Abu Robi Kola Hadasana Ismail Ibnu Ja'far Kola Hadasana Nafi Ibnu Malik Ibnu Abi Amir Abu Suhail An Abihi An Abihi Hura Al-An Al-Nabihi Sallallahu Alayhi Wasallam Kola Nah Mulai dari Abu Hura Sampai Sulaiman Inilah yang kita sebut Dengan Sasa Sanat Kemudian dari kuala Rasulullah s.a.w. ini Ini adalah matan dari hadis atau isi dari berita Kalau yang pertama tadi orang yang ketersambungan berita itu sampai kepada Nabi Yang kedua adalah isi beritanya Yang ketiga disana ada Rawahu al-Bukhari Nah Rawahu al-Bukhari, Bukhari ini adalah perawiha hadis Kenapa? Karena Bukhari menerima hadis ini Dari gurunya Sulaiman atau dari orang yang dia temui Sulaiman Kemudian oleh Bukhari ditulis berita itu dalam sebuah buku Yang kita kenal dengan Kitab Jahami' Sahih al-Bukhari Jelas ya? Jadi unsur hadis itu ada sanatnya, ada matannya, dan ada perowinya Kalau salah satu ini tidak ada, maka tidak bisa dikatakan itu sebuah hadis Sampai disini saya kira jelas ya Oke kita sedikit kita tingkatkan pemahaman kita Nah tadi perawi menulis dalam sebuah kitab Atau kita kenalkan Kitab Hadis Yang pernah ditulis para ulama kita Ada banyak Ada yang menulisnya dalam bentuk Masanit atau Musnad Ada yang dalam bentuk Majim atau Mu'jam Ada yang dalam bentuk Jawami' atau Jami' dan Susunan Apa bedanya? Nah mari kita jelaskan satu persatu Misal begini Anda membaca Kitab Hadis Misalnya Anda membaca Bulugul Marom Isinya adalah kumpulan hadis Riyadus Solihin Kumpulan hadis Arba'in Nawawi Bulugul Marom Riyadus Solihin Arba'in Nawawi Apa bisa kita katakan ini Kitab Hadis? Jawabannya apa? Kitab Hadis Oh ternyata bukan Bulugul Marom ini bukan Kitab Hadis Tapi kumpulan hadis Riyadus Solihin juga bukan Kitab Hadis Tapi kumpulan hadis Arba'in Nawawi juga kumpulan hadis Yang namanya Kitab Hadis seperti ini Ada yang disebut dengan Kitab Masanit Atau Musnad Apa itu Masanit? Para perawi mengumpulan hadis Kemudian menyusun kitabnya dengan Dengan musnadnya Atau kata kuncinya adalah Dia menyebutkan Di bab pertama itu Musnad itu orang yang membawa hadis itu dari huruf A Alif namanya Abu Hurrah Hurrah dan seterusnya Jadi Kitab ini disusun berdasarkan musnadnya Atau orang yang membawakan hadis Yang paling masyur adalah Musnad Imam Ahmad bin Hambal Yang kita kenal Kitab ini paling Banyak memuat hadis Kurang lebih ada sekitar 30 ribu hadis lebih ya Musnad Ahmad bin Hambal Kemudian ada Kitab Ma'ajim atau Mu'jam Ada Mu'jam Kabir Ini juga pengodifisiannya melalui Abjat A Bak Tak Tak dan seterusnya Kemudian ada Jawami Jawami ini menyangkut Menyusun kitabnya Berdasarkan semua tema dimasukkan Jadi semua bab dimasukkan Contoh yang paling masyur adalah Jami'u Sohehlil Bukhori Dan Jami'u Sohehlil Imam Imam Mus Muslim Jadi nama kitabnya Bukhori dan Muslim ini Disusun berdasarkan nama kitab Jami'u Karena apa? Mencakut semua Semua Bab di dalamnya Dan ada juga yang Disusun berdasarkan tema fikih Tema fikih ya Mulai dari Bab Toharoh Terus Bab 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 Toharoh Bab Nikah Bab Sakat Bab Siam Puasa dan seterusnya Nama kitab hadis Yang disusun berdasarkan fikih Itu kita kenal dengan Kitab As Sunan Ada Sunan Anasai Sunan Ibnu Majah Ada Sunan Abidawud Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Teman-teman jangan sampai Salah lagi Yang namanya kitab hadis Itu adalah Kitab yang disusun oleh Perawi Yang menunggulkan hadis Dan menuliskannya Kembali Ada Mereka menulisnya dalam bentuk Musnad Ada dalam bentuk Mokjam Ada dalam bentuk Kitab Jamik Atau Jawamik Ada dalam bentuk Kitab Sunan Jadi Kalau ingin mencari Atau merujuk Sebuah hadis Maka Lihatlah kitab Induknya Bagaimana cara kita Merujuk ini Anda bisa Melihat di Mokjam Atau kamus hadis Ada namanya Mokjam Mufahros Li Al-Fati Hadis Karya Wensing Ini bukan orang Islam ya Tapi dia mampu Membuat kamus Yang memudahkan kita Untuk mencari Sebuah hadis Di dalam kitab Mokjam Mufahros Li Al-Fati Hadis Oke Ini adalah Kitab-kitab hadis Ya Masih ada yang lainnya Yang masyur kita Ketua adalah Kutubut Sittah Yang di Bukhari Muslim Sunan An-Nasai Sunan Abi Dawud Ad-Dirmidhi Dan Ada juga Kutubut Tis-Tisah Sembilan Kitab yang Ternama Tapi yang paling ternama Adalah Kutubut Sittah Oke Kita lanjut Itu tadi Kalau Anda ingin Apa namanya Membelajari Mendapatkan Sebuah hadis Dalam Kitabnya Oke Sekarang kita mengenal Hadis sendiri Mungkin Anda Pernah mendengar Yang namanya Hadis Mutawatir Anda pernah mendengar Namanya Yang hadis soheh Dan hadis yang Di sini Hadis soheh Dengan hadis mutawatir Itu tidak bisa kita Bandingkan Karena beda Ya Dalam hadis Atau hadis saya katakan Adalah berita Berita itu bisa kita Lihat kebenarannya Dengan dua cara Yang pertama adalah Siapa yang membawa berita Kabar itu Yang kedua adalah Berapa banyak orang Yang membawa berita tersebut Dalam ilmu hadis Juga demikian Hadis itu Dilihat dari Pertama dari kuantitas Yang kedua adalah Dari segi kualitas Kuantitas adalah Berita hadis ini tadi Berapa banyak orang Yang atasanat Yang membawanya Oke Dari segi kuantitas Ada dua yang kita kenal Mutawatir Dan Ahad Apa itu mutawatir Mutawatir ini adalah Berturut-turut Maksudnya apa Berita ini Atau hadis ini Banyak yang Meriwayatkan Di padan Masa Nabi Ketika Nabi Menyampaikan sesuatu Banyak sahabat Yang menyaksikan Kemudian sahabat Membagikannya Atau menceritakan Kembali kepada tabiin Banyak orang Mungkin 10 lebih Atau dalam Sebuah kelas gitu Kemudian tabiin Ke tabi-tabiin Menyampaikan kembali Sehingga Tiap generasi sahabat Tabiin Tabi-tabiin ini Populer berita ini Sehingga disebut Inilah dengan Hadis Dengan Kita sebut dengan Hadis mutawatir Contohnya apa Hadis yang populer Mankad taba'alaya Muta'amidan Faliyatabawa Makadahu minan Minan nar Ini hadis mutawatir Berdasarkan dari Banyaknya orang yang Membawa berita Kemudian ada juga Hadis mutawatir ini Dibagi menjadi dua Pertama mutawatir maknawi Yang kedua adalah Mutawatir laf Lafzi Apa bedanya Mutawatir maknawi Atau mutawatir lafzi Lafad dan maknanya sama Dari generasi ke generasi Tidak ada beda sama sekali Sama persis Kalau maknawi Maknanya sama Tapi lafadnya ada sedikit perbedaan Dari setiap generasi Banyak yang menyampaikan hadis ini Setiap generasi Hanya saja tidak sama persis Tapi maknanya sama Maksudnya sama Ini kalau mutawatir Sudah jelas kalau mutawatir Ini mesti Kedudukannya makbul Atau diterima Derajatnya Yang kedua adalah Ahad Ahad ini dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah Mas Hur Yang kedua adalah Aziz Yang ketiga adalah Gharib Mas Hur itu Diliwayatkan dari Dua atau tiga orang Sisi setiap generasinya Baik di sahabat Tapiin atau tabi-tabiin Kemudian Aziz itu diriwayatkan Diliwayatkan minimal dua orang Kalau Ahad itu bisa Satu orang atau dua orang saja Bahkan sendiri Di generasi itu hanya dia yang Mengetahuinya Ini kalau Ahad Nah hadis Ahad ini Ada yang makbul Ada yang Yang makbul Yang makbul dibagi menjadi dua Kualitas Nah kita sekarang berbicara kualitas Diterima atau tidaknya berita itu adalah Masalah kualitasnya Pertama adalah Hadis yang Sahih Kedua adalah Hadis yang Hasan Ini kedua-duanya Diterima atau makbul Sahih itu ada dua Soheh 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 Lidhatihi Yang kedua Soheh Lidhatihi Hasan ada dua juga Hasan Lidhatihi Dan Hasan Lidhatihi Soheh Lidhatihi itu apa? Dikatakan Soheh apabila Sanatnya Nyambung Adil Adil disini bukan adil dalam bahasa Indonesia ya Adil dalam istilah Ilung Arab itu adalah Mu'min Wibawanya terjaga Orangnya tidak fasik dan seterusnya Kemudian Zobid Hafalannya kuat Yang ketiga Adamusad Dan Adamul Ilah Tidak ada Dia tidak Mesad itu tidak menyalahi Hadis yang lainnya yang Sahih Ya Tidak menyalahi hadis yang lainnya Isinya Yang kelima Tidak janggal Maksudnya tidak Rasis ini kok janggal Sekali Atau jarang didengar Tidak seperti itu Jadi Lima syarat itu Maka dinyatakan hadis itu Soh Sahih Hasan Kalau doib Doib ini ada sebagian ulama yang masih menerima Tetapi bukan untuk hukum-hukum yang khotki Hanya untuk amaliyah Tapi ada ulama hadis yang menyatakan Tidak diterima sama sekali Karena doib ada yang doib Doib jiddan Bahkan yang paling rendah dari hadis doib adalah hadis Maudu Atau hadis Palsu Jadi Perlu pembahasan tersendiri mengenai kuantitas dan kualitas ini Saya kira Pertemuan kali ini tidak cukup Saya kira Saya perlu waktu yang lebih panjang Untuk menjelaskannya Kita bisa sambung lagi di pertemuan yang akan datang Kita sambung di pertemuan yang akan datang Untuk sampai disini saya kira Sudah banyak pertanyaan ya Disimpan dulu Nanti silahkan ditanyakan Kita kembali lagi di pertemuan yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang